Intro Halo teman-teman, story Nema Mental sehat Seperti biasa, buat yang bergabung disini selamat Karena kalian hidup Oke, karena banyak banget yang pengen didongingin Dengan durasi panjang dan tahan lama Nih, Nema tuh rutin Jadi, Nidrakor cukup keren dengan kisah pergedebukan Persarangean, sekaligus persahabatan men Judulnya, How to Buy a Friend Yang terdiri dari 8 episode Dan udah Nema sama casetor rangkumin Full semuanya Kurang apa, coba Kurang kopi kayaknya, nyurupu dulu Dan buat balas emersi yang requestannya belum diturutin Sengsaper ya men Oke, langsung aja lah ya Tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Di awal film, diperlihatkan seorang cowok biasa-biasa aja Dia bernama Chan Hong Yang lagi siap-siap mau berangkat sekolah Pokoknya, hidup si Chan Hong ini flat banget gitu men Kayak kurang ada greketnya gitu lah Bahkan di sekolah aja Dia dapet julukan Ninja Karena saking sulitnya ngerasain hawa keberadaannya Udah kayak demit aja nih, kampret Nah, di sekolah Chan Hong ngeliat seorang dedek gemes menawan hati bernama Seiyun Yang udah dia taksir sejak dari rahim emaknya Tapi ya, karena saking slow-nya Chan Hong gak berani buat nyatain perasaannya Dan cuman diem-diem curi-curi pandang doang gitu Selain itu, di sekolahnya juga ada seorang murid berandal Sebut aja Doyok Yang selalu ngebully para murid-murid lemah Dan karena Chan Hong selalu gemeteran kalau ngeliat Doyok Dia jadi lebih milih diem daripada harus berurusan sama Kang Bully Di samping itu, Chan Hong juga punya sahabat tamfan bernama Kyung Pyo Yang senantiasa menemannya dimanapun dia berada Singkat cerita, kelas pun dimulai Kelas lagi dapet pelajaran sastra nih men Dan abis ngejelasin di depan Pak guru ngasih tugas bikin karya puisi ke semua murid tuh Alhasil, Chan Hong sama Kyung Pyo mulai panik dong Sampai tiba-tiba, Kyung Pyo punya ide buat nyalin melirik salah satu lagu baru Biar tugasnya cepet kelar Menurut Kyung Pyo, gurunya pasti gak bakal tau Soalnya yang dia tulis kan lirik lagu modern Tentu aja, Chan Hong jadi ikut-ikutan tuh Nah, karena terlalu berisik ya kan Kyung Pyo disamperin pak guru dan puisinya langsung dirampas gitu Namun begitu abis dibaca Jam istirahat nih men Saat itu, Dek Seyoon terlihat sedang memandang Sayu ke arah atap gedung sekolah Namun, dia segera cabut begitu ngeliat Chan Hong sama Kyung Pyo lagi jalan ke arah dia Karena itulah, Kyung Pyo jadi curiga Dia mulai nyeritain sebuah rumor ke Chan Hong Tentang siswi bernama Sojung yang mengakhiri hidupnya Dengan terjun bebas dari atas gedung setahun yang lalu Dimana Chan Hong gak tau kejadian itu Karena di saat yang bersamaan, Chan Hong juga mengalami sebuah insiden Selain itu, Kyung Pyo juga ngejelasin Kalau di sekolah mereka sempet beredar rumor Dimana sebelum Sojung meninggoy Dia pernah ikut kencan buta di sebuah aplikasi Namun dibantah oleh pihak kepolisian Karena menurut mereka, insiden itu disebabkan oleh rasa depresi Dek Sojung sendiri Yang semakin tertekan karena nilainya yang memburuk Namun anehnya, hingga saat ini Pihak kepolisian belum berhasil menemukan HP Sojung, men Dan lucunya, Kyung Pyo tiba-tiba punya dugaan Kalau dulu, Dek Sojung sama Dek Seyoon ini punya hubungan yang gak biasa gitu Gak denger itu, Chan Hong pun langsung kebakaran jenggot, men Nah, bahas di kantin Lekok dua terlalang ngeliat Dek Seyoon lagi duduk berdua dengan seorang dede imut yang bernama Mira, men Karena itulah, Kyung Pyo jadi semakin yakin Kalau Dek Seyoon pasti jeruk makan jeruk Apalagi setau Kyung Pyo, Dek Seyoon belum pernah sama sekali jalan sama cowok Dan di saat dugaan-dugaan liarnya mulai meluap tak beraturan Tiba-tiba Gak lama, salah satu teman kelas mereka nongol buat manggil Chan Hong karena dicariin sama Pak Guru Sastra Tentu aja, Chan Hong langsung keluar keringat dingin Soalnya dia ngira kalau udah ketahuan puisinya itu cuman ngejiplak lirik lagu Tapi mau gak mau, Chan Hong tetap menghadap ke Pak Guru di ruangannya Namun siapa sangka, bukannya dimarahin Pak Guru malah muji-muji dia, men Soalnya beliau sangat bangga ngebaca puisi karya Chan Hong Karena itu, Pak Guru pun langsung nunjuk dia jadi perwakilan sekolah Untuk mengikuti kontes kesenian yang salah satu cabang lombanya adalah puisi Panik gak? Panik gak? Panik dong, masa enggak? Uang aslinya, dia sama sekali gak bisa bikin puisi Dan begitu Chan Hong keluar dari ruangan guru Dia langsung kena sarkas tuh dari Kyung Pyo yang udah nungguin di luar Nah, karena rasa cemas Chan Hong semuakin tak tertahankan Dia pun berniat ngaku ke Pak Guru Kalau dia bener-bener gak bisa bikin puisi Dan puisinya itu cuman jiplakan doang Gak denger itu, tentu aja Kyung Pyo langsung nyegah dong Soalnya kalau Chan Hong ngaku, Kyung Pyo pasti juga bakal kena masalah Sampai pas di tengah percakapan mereka Tiba-tiba seorang emak-emak boys muncul dan langsung nemuin guru sastra Sambil ngenalin diri kalau dia adalah wali dari murid yang bernama Don Hyuk Seketika Kyung Pyo pun langsung shockman ngedenger itu Dia lalu ngejelasin ke Chan Hong Kalau Don Hyuk adalah seorang murid berandalan dari SMA sebelah Yang terkenal sangat kejam dan dingin Karena bisa ngalahin 10 orang sendirian Tapi karena hal itu, Don Hyuk jadi dipenjara dan dikeluarin dari sekolahnya Nah, saat itu Kyung Pyo jadi menduga-duga Kalau Don Hyuk pasti bakal pindah ke sekolah mereka Karena itu, Kyung Pyo pun ngingetin Chan Hong Agar ntar jangan pernah berurusan amatu anak Keesokan harinya Chan Hong kembali menemui guru sastra Dengan maksud untuk membatalkan mengikuti kontes seni Dengan alasan dia punya acara keluarga yang sangat penting Tapi guru sastra itu langsung minta nomor telepon orang tua Chan Hong Demi meminta izin agar Chan Hong tetap ikut kontes Nggak dengar itu, Chan Hong pun berkata jujur men Kalau sebenarnya dia nggak siap ikut kontes itu Sampai tiba-tiba guru sastra manggil Seiyun yang kebetulan juga akan mengikuti kontes Namun di bidang melukis Karena itu, pak guru minta Seiyun sama Chan Hong untuk saling ngasih dukungan satu sama lain Ya tentu aja, Chan Hong pun jadi sangat malu Karena Dek Seiyun, se gadis pujaan hati berada di sampingnya Sampai tiba-tiba Eleh, 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 pake sok-sokan malu Cih! Malam harinya, Chan Hong mulai terlihat serius belajar bikin puisi men Tentu aja, ngeliat itu, sang ibu malah bingung Karena kemarin-kemarin, anak kamretnya itu nggak pernah mau belajar Namun yang nggak diketahui sang emak Chan Hong ngelakuin itu semua adalah demi ngedeketin Dek Seiyun men Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba Chan Hong pergi ke lokasi janjian buat ngumpul Tapi, pas udah nyampe Lekor dia ngeliat Dek Seiyun lagi nyebet santui men Namun tiba-tiba, Dek Seiyun bilang kalau dia nggak suka tuh sama Chan Hong Karena menurutnya, Chan Hong rada-rada aneh gitu Tapi, ngeliat Chan Hong yang cuma diem Dek Seiyun pun buru-buru minta maaf Karena dia baru nyadar kalau omongannya tadi terlalu pelak-pelakan Sampai nggak lama, sang guru tiba Lalu mereka pun menuju ke tempat kontes bersama-sama Dan sesampainya di sana, semua peserta langsung diberi arahan Agar menulis atau melukis di sekitar gedung kontes Untuk membuat karya mereka masing-masing dalam batas waktu 3 jam saja Begitu pengarahan kelar, Chan Hong mulai ngintil di belakang Dek Seiyun Kemana pun dia pergi men Tapi sayangnya, pas sampai di suatu tempat Seiyun yang tahu kalau Chan Hong ikutin dia pun akhirnya kesel Dan malah mainan salju buat ngehibur diri Hei, lah kok malah main bareng tuh mereka Sampai nggak lama, Chan Hong ingetin Kalau mereka cuma dikasih waktu 3 jam buat bikin karya seni mereka Dari sinilah, perbincangan agak dalam terjadi men Yang intinya, orang tua Dek Seiyun ini nggak setuju Kalau dia masuk di dunia seni lukis Dan karena pas Chan Hong nanya soal perasaan Seiyun sendiri Soal ngelukis, tapi dia nggak jawab Chan Hong pun langsung ngerusak boneka salju buatan Dek Seiyun men Ngamuk dong Dek Seiyunnya Namun dari situlah Chan Hong bisa nyimpulin Kalau sebenernya Seiyun sangat menyukai dunia seni Walaupun Seiyun sendiri nggak nyadar Seketika, hati Dek Seiyun pun langsung meleleh Dan mulai termotivasi untuk membuat karya lukisnya men Apalagi itu juga dengan Chan Hong yang udah mau nulis puisinya Namun di saat dia mulai nulis Tiba-tiba dia kebayang sebuah kalimat yang berkaitan dengan kematian Sojung men Singkat cerita Akhirnya mereka berdua pun berhasil memenangkan kontes seni Karya seni mereka berdua juga langsung dipajang di sekolah Tapi pas Seiyun ngeliat karya puisi Chan Hong Dia terkejut bukan main men Soalnya di dalam puisi itu ada sebuah kalimat yang dulu pernah Sojung berikan buat Seiyun Karena itu Seiyun langsung bertanya tentang ide tulisan itu ke Chan Hong Ya jelas Chan Hong ngejawab kalau kalimat itu emang idenya sendiri Dia takut aja kalau dia jiplak dari punya orang lain Dan ngedenger itu Seiyun jadi pengen lebih deket lagi sama Chan Hong Chan Hong sendiri juga jadi sangat bahagia karena dia sama Seiyun mulai jadi akrab Tapi tanpa Chan Hong sadari kalau sebenernya dia dalam masalah besar men Akhirnya Seiyun pun sampai di rumahnya Tapi kedua orang tuanya gak ngasih respon apapun Padahal dia baru aja menang kontes seni Walaupun harus menahan kesedihan De Seiyun masih mencoba untuk tetap tegar men Berbeda dengan Chan Hong yang kedua orang tuanya sangat bahagia Karena anak kamret mereka bisa dapet penghargaan Bahkan Chan Hong sendiri juga masih gak nyangka aja Kalau dia bener-bener bisa menangin kontes puisi itu Dan sebagai dampaknya Chan Hong pun mulai bertekad Untuk bener-bener serius dalam dunia seni Terutama dalam bidang sastra Beberapa hari pun berlalu dengan kuenceng Seiyun yang lagi di kamar mendadak pengen ngebuka sebuah box gitu Dan siapa sangka isi box itu adalah HP milik mendiang Sojung Men Walaupun selama ini dia hanya menyimpannya Kali ini De Seiyun bertekad buat nyalain tuh HP Betapa terkejutnya dia Tatkala melihat sebuah video Dimana Sojung mengalami hal yang tidak sepantasnya Ditambah lagi Dia melihat pesan ancaman yang ditunjukkan kepada Sojung Agar segera mengirimkan sejumlah uang Kalau enggak video tadi bakal disebarin ke semua orang Seketika De Seiyun pun menangis men Keesokan harinya Chan Hong dan Kyungpyo yang baru sampai sekolah Dikecutkan dengan kedatangan Donjuk yang ternyata beneran pindah ke sekolah mereka Ngelihat itu Feeling Kyungpyo mengisyaratkan kalau bakal terjadi sesuatu yang buruk di kelas mereka Dan bener aja men Pas di kelas Si Doyok lagi kusuk-kusuknya ngebully Kipli tuh Dan begitu puas Si Doyok tiba-tiba nyamperin Chan Hong Sambil nendang meja Sampai tiba-tiba Tapi karena Donjuk gak pengen bikin keributan di hari pertamanya sekolah Dia pun milih cabut dari situ Dan begitu Donjuk gak ada Doyok mendadak ngajak Chan Hong ke kantin men Dan anehnya Doyok tiba-tiba baik dengan ngasih setumpuk cemilan rasa micin ke Chan Hong Faktanya emang ada udang dibalik batu men Si Doyok ngelakuin itu Demi ngebujuk Chan Hong Agar ngenalin dia ke Dek Seiyun Sekaligus ngatur biar bisa kencan gitu Soalnya dia tau Kalau Chan Hong deket banget sama Seiyun gara-gara lomba kemarin Jadi meskipun gak rela Chan Hong masih terlalu takut buat nolak Dan mau gak mau Harus nurutin kemauan Doyok Nah Sepulang sekolah Dek Seiyun ngajak si Chan Hong ngapi tipis-tipis Buat curhat nih ceritanya Disini Dek Seiyun ngaku Kalau dia sebenernya mengetahui sesuatu dibalik insiden Sojung Tapi bingung harus gimana Dia udah capek aja terus menerus menutup mata Dan gak ngelakuin apapun Makanya dia butuh saran dari Chan Hong Dikasih saran dia tuh sama Chan Hong Pokoknya Apapun keputusannya nanti Chan Hong nyaranin agar Dek Seiyun milih pilihan yang bisa bikin dia lebih bahagia Soalnya Chan Hong gak mau kalau ntar Dek Seiyun jadi terluka Ngedenger gombalan kelas cupang dari Chan Hong Lah kok Dek Seiyun kelepek-kelepek men Lincah bener tuh cingur kalau nyepit cewek Namun di keesokan harinya Di kelas Chan Hong tiba-tiba langsung dapet surprise tuh dari Dek Seiyun Faktanya Diyo ternyata tau kalau kemarin Chan Hong abis ketemuan sama Seiyun Tapi gak ngasih tau dia Atas dasar itulah Diyo maksa Chan Hong Apapun caranya Dia harus bisa kencan sama Seiyun Dan anehnya Saat itu Don Yuk ngeliat Chan Hong yang lagi diajar Tapi cuman diem aja men Nah Demi nyelamatin dirinya biar gak dibully lagi sama Diyo Malamnya Chan Hong ngajak Dek Seiyun ketemuan di sebuah cafe Atas perintah Diyo Tapi Chan Hong yang khawatir ntar Dek Seiyun kenapa-napa Berinisiatif nelfon ke Dek Seiyun Agar gak jadi dateng ke cafe itu Namun Semua itu terlambat men Karena Dek Seiyun tiba-tiba udah ada di depannya Tanpa pikir panjang Chan Hong pun Berniat ngajak Dek Seiyun kabur Tapi ternyata Diyo udah nongol duluan Dan apesnya lagi Di saat yang krusial Chan Hong malah dapet telpon dari ibunya Sehingga Hal itu malah dijadikan senjata Diyo Buat ngusir Chan Hong Biar dia bisa berduaan sama Dek Seiyun Nah Abis ngangkat telpon Chan Hong ngerasa khawatir Karena sebenernya Dia gak rela Kalau sang pujaan hati kenalan Ama Diyo Tapi Karena Chan Hong sendiri Gak berani ngelawan Dia malah pamit pulang Dan Ninggalin Dek Seiyun berdua Antu ama si kamret Diyo Namun Begitu nyampe rumah Chan Hong langsung masuk kamar Untuk menyendiri Dan seketika Tangis Chan Hong pun Pecah men Keesokan harinya Di sekolah Chan Hong sama Dek Seiyun Kini terlihat saling jaga jarak Kayak Belum pernah kenal gitu Sementara Don Hyuk yang jalan melewati Lorong sekolah Mendadak langkahnya terhenti Pas ngeliat puisi Chan Hong Don Hyuk ngeliat sebuah kalimat Yang ngingetin tentang Sojung Terungkap lah Kalau Don Hyuk ini Adalah pacar Sojung Men Dan sebelum Sojung mengakhiri hidupnya Dia sempat ngirim kalimat itu Ke Don Hyuk Karena itulah Tanpa menunda lagi Don Hyuk pun Langsung cabut Nyariin Chan Hong Namun apesnya Saat itu Chan Hong sedang dibully Diyo Karena kencannya Amang Seiyun kemarin Gak sesuai Yang diharapkan Untungnya Don Hyuk segera datang Terus Minta waktu bentar Ke Diyo Buat ngobrol Dikit sama Chan Hong Begitu cuman berdua Don Hyuk langsung Nanyain soal kalimat Di puisi Chan Hong Tapi Karena terlalu takut Chan Hong ngejawab Kalau itu adalah Idenya sendiri Don Hyuk percaya sih Dan sebelum pergi Dia juga bilang ke Chan Hong Kalau butuh bantuannya Dia harus meneriakan Sebuah kata Yang udah mereka sepakati Sebagai kode Minta tolong Cuman Hal itu Gak gratis Dan suatu saat Chan Hong harus Ngebayar jasanya itu Nah Begitu Don Hyuk cabut Chan Hong langsung Dibantai lagi Tuh ama Doyok Sampai tiba-tiba Begitu kelar nolong Don Hyuk ngajak Chan Hong Ke sebuah tempat Buat nagi bayaran Karena Chan Hong Udah minta bantuannya Tapi Belum sempet ngasih Apa yang Don Hyuk mau Tiba-tiba Chan Hong udah diserang Dan berniat dihabisi Tuh ama Don Hyuk Karena kalimat di puisinya Yang bersangkutan Dengan insiden Sojung Don Hyuk berpikir Kalau Chan Hong lah Yang udah ngehabisin Dek Sojung Hingga kemudian Dibantai kemudian Oke Geser sejenak Kali ini Kita diperkenalkan Dengan sosok wanita Yang bernama Jo Pyeong Atau panggil aja Tante Jadi Si Tante ini Punya banyak sekali Bisnis ilegal Dan salah satunya Adalah jualan cewek Men Saat itu Dia berniat untuk Menyuap salah satu Anggota dewan politisi Agar dia bisa Dicalonkan untuk Menjadi wali kota Tapi Anggota dewan itu Juga minta Imbalan ke Tante Agar nyari seorang cowok Dengan bermodalkan Email yang bernama Mitra Nah Balik ke sekolah Anehnya Chan Hong terlihat Baik-baik aja men Dan ternyata Pas Don Yuk Mau ngejatuhin dia Dari atap gedung tadi Chan Hong bilang Kalau dia cuma Ngedenger kalimat itu Diucapin sama Sojung Dikala masih hidup Dan karena tau Kalau dibawah aman Abis ngancem Don Yuk Langsung ngelemparin Chan Hong Biar dia ketakutan doang Meskipun selamat Saat ini Chan Hong Makin gak tenang men Gimana enggak Wong yang ngegangguin hidupnya Kini jadi dua orang Nah Sepulang sekolah Don Yuk ngajak Chan Hong Ke rumahnya Dan faktanya Tujuan Don Yuk Ngajak Chan Hong Kesana Adalah untuk Menginterogasi Karena Don Yuk Pingin menggali Lebih dalam Tentang kematian Pacarnya itu Dan begitu Nyoba memutar Memorinya lagi Chan Hong Akhirnya inget Kalau sebelum meninggoy Dia sempat ketemu Amadek Sojung Di sebuah taman Dan saat itu Chan Hong juga melihat Kalau Sojung lagi Bawa HP Dengan gantungan Kunci Iron Man Cuman Dia udah gak inget Apa-apa lagi Setelah itu Soalnya Gak lama Abis kejadian itu Dia juga mengalami Kecelakaan Yang bikin Beberapa ingatannya Ilang Nah Tepat di saat Chan Hong Mau keluar Karena gak mau Terlibat Masalah itu Tiba-tiba Don Yuk nyusul Dan ngehentiin dia Men Don Yuk Ngejelasin semuanya Terkait kalimat Yang ditulis Dalam puisi Chan Hong itu Sekaligus Curhat seberapa besar Usahanya Buat mengungkap misteri Di balik insiden Yang menimpa Dek Sojung Dan karena Don Yuk Berpikir kalau Chan Hong Tahu dimana HP itu Dia ngajuin Tawaran menarik Nih ke Chan Hong Jadi Kalau Chan Hong Mau ngasih tahu Semua ingatannya Tentang Sojung Don Yuk Berjanji Bakal siap Ngelindungi dia Dari siapapun Yang ngeganggu Ya Walaupun Sempet bimbang Karena tawaran yang Sangat menarik Pada akhirnya Chan Hong tetap nolak Soalnya Dia gak mau Terlibat dalam Masalah itu Sementara Di kamar Se-Yoon tiba-tiba Teringat masa lalunya Bersama Sojung Yang mana Dulu sebelum Sojung meninggoy Dia sempat ketemu Sojung yang sedang Berusaha ngeyakinin dia Agar gak percaya Dengan semua gosip Yang beredar di sekolah Tapi Karena ngerasa Kalau Se-Yoon Sahabatnya sendiri Gak percaya Ama dia Dia pun Mutusin pergi Dengan membawa kecewa Sampai gak lama Insiden Sojung Yang mengakhiri hidupnya Pun terjadi Dan di hari itu Ternyata Sojung Sempat ninggalin HPnya Di loker Se-Yoon Ngeliat itu Tentu aja Se-Yoon terkejut dong Soalnya HP itu adalah Barang bukti Yang sedang dicari-cari Semua orang Dan kini Se-Yoon bener-bener Ngerasa bersalah Karena dulu Dia gak percaya Ama Sojung Lalu tiba-tiba Ada notif Itu di HP Sojung Dan begitu dicek Ternyata ada chat Dari orang yang gak dikenal Yang berisi iklan Website kencan online gitu Karena kepo ya kan Se-Yoon pun Ngeklik link itu Tapi itu website Gak bisa dibuka Dan siapa sangka Ternyata chat itu Dari sang pil Salah satu anak buah Tante tadi men Jadi Saat ini Tante dibantu Anak buahnya itu Untuk mencari Keberadaan HP Sojung Sedangkan tanpa Se-Yoon sadari Gara-gara ngeklik link tadi Dia udah ngasih lokasi HP itu ke mereka Dan Tante pun Segera nyuruh Anak buahnya Buat ngambil tuh HP Soalnya dia tahu Kalau di dalam HP itu Sojung sempet Ngerekam video Si Tante Yang sedang Menjalankan Bisnis ilegalnya Makanya Tante gak mau Nanti gara-gara tuh video Rencananya Bisa amburadul Keesokan harinya Pas di kelas Chan Hong gak fokus Sama pelajaran Dan dia ngeliatin Se-Yoon yang lagi Pelajaran olahraga men Saat itu Chan Hong Menyesali semua Perbuatan yang dia lakukan Ke Se-Yoon kemarin Chan Hong Sangat ngerasa bersalah Karena udah ngejepak Se-Yoon Karena itu Pas lagi di kantin Chan Hong yang berpapasan Dengan Se-Yoon pun Langsung membuang wajahnya Dan gak berani Menatap Se-Yoon Ngeliat itu Se-Yoon pun Hanya bisa diem Terus cabut Gitu aja Di hari berikutnya Chan Hong Dan Kyungpyo Mulai mencari HP Sojung yang hilang Mereka gak tahu Kalau sebenarnya HP itu udah dibawa Se-Yoon Di tengah pencarian Dan itu Kyungpyo bercerita Kalau dia Pernah nemu puntung rokok Yang dibuang Sama seseorang Yang telah menabrak Chan Hong Kejadian itu Juga bertepatan Dengan hari kematian Sojung Karena itu Kyungpyo beranggapan Kalau orang itu Pasti ada kaitannya Dengan insiden Sojung Lalu tanpa disadari Don Juk datang Dari arah belakang Dan mendengar Semua cerita Kyungpyo itu Men Oleh karenanya Don Juk pun Meminta Kyungpyo Untuk kembali Menceritakan kejadian itu Secara detail Dan karena ketakutan Akhirnya Kyungpyo pun Menceritakannya Kalau puntung rokok Yang dia temukan itu Memiliki gambar yang unik Yaitu Gambar kristal salju Kemudian Mereka pun berpindah Ke sebuah cafe Untuk membahas Tentang insiden Sojung Tapi Chan Hong tetap Gak mau terlibat Dan Dia juga bilang Kalau dia gak Mengingat kejadian itu Lalu Setelah pulang dari cafe Kyungpyo mencoba Untuk menghipnotis Chan Hong Agar kembali Teringat dengan kejadian Saat bertemu dengan Sojung Sebelum dia meninggoy Tapi sayangnya Ingatan Chan Hong Bener-bener gak bisa Pulih sepenuhnya Di sisi lain Sampil juga mulai Mengambil tindakan Dengan mengumpulkan Beberapa murid berandal Dari SMA Yang salah satunya Juga ada Doyo Sampil ngasih Sebuah daftar nama Dan menyuruh mereka Untuk mencari Dan melacak seseorang Yang memiliki HP berwarna pink Di sekolah Dan ternyata Di daftar itu Juga ada nama Seiyun Men Keesokan harinya Tante terlihat Sedang berkunjung Ke sekolah Chan Hong Dengan tujuan Memberikan donasi Dan berinvestasi Untuk kelas seni Tapi Tujuan sebenarnya Dia kesana Adalah untuk Mencari informasi Tentang HP Sojung Si tante juga Berusaha Untuk mengintimidasi Seiyun Agar dia Mau memberitahu Keberadaan HP itu Karena tante tahu Kalau Seiyun adalah Sahabat Sojung Sementara Seiyun yang merasa Memang benar-benar Memang benar-benar Punya Sojung Karena nama Dan foto yang berada Di akun itu Sama seperti Sojung Ngedengar itu Bahkan Dia juga Maksa dan Mulai bertindak Kasar Ke Dek Seiyun Agar Dek Seiyun Ngasih HP itu Ke dia Soalnya Dia tahu Kalau Seiyun Memiliki HP Berwarna pink Gak lama berselang Chan Hong pun Datang dan Ngelihat Seiyun Yang sedang Dalam kesulitan Sebenarnya Chan Hong Berniat nolong Tapi dia Nggak berani Ngelawan Doyo Hingga terlintaslah Dalam pikiran Chan Hong Dia teringat Dengan kesepakatan Yang ditawarkan Don Yuk Kemarin Dan dia pun Langsung mengubingi Don Yuk Untuk menemuinya Lalu Dengan gagah Berani Dia pun Langsung nolong De Seiyun Men Abis Berkelahian Yang cukup Epet itu Don Yuk Membawa Chan Hong Ke UKS Untuk mengubati Luka-lukanya Terus Chan Hong Nanya Gimana sih Cara Ngelawan Rasa takut Tentu aja Don Yuk pun Langsung ngasih saran Ke Chan Hong Kalau dia harus Jujur Sama diri sendiri Dan Nggak malu Buat ngakuin Kalau sebenarnya Dia adalah Seorang pengecut Kalau dia Udah ngelakuin itu Dia pasti Bakal bisa bangkit Don Yuk juga Nyaranin Akhir Chan Hong Kembali kepada Seiyun Dan Segera Mengungkapin Perasaannya Karena Kalau enggak Seiyun Nggak bakal Pernah tahu Gimana Perasaan Chan Hong Malamnya Pas Don Yuk Berjalan pulang Tiba-tiba Dia kembali Teringat dengan Pertengkarannya Sama So Jung Saat itu Don Yuk cuman Pengen minta Penjelasan dari So Jung Tentang gosip Yang beredar Di sekolah Tapi So Jung Nggak mau ngejelasin Dan malah Mutusin Don Yuk Padahal Saat itu Don Yuk sangat Percaya Sama dia Karena itulah Don Yuk Sangat menyesal Bahkan Sampai sekarang Men Keesokan harinya Chan Hong Terlihat sedang menunggu Dek Seiyun Berangkat sekolah Dengan penuh Semangat Dan bener aja Gak lama Seiyun Datang dan Lewat jalan itu Men Tentu aja Chan Hong pun Langsung menyusulnya Dan mulai Ngikutin Tuh dari belakang Otomatis Dek Seiyun pun Sedikit kesel Dan negur Chan Hong Walau sebenernya Dalam hatinya Dia ngerasa seneng Sampai kemudian Cie Cie Jadian Cie Beberapa hari kemudian Mereka Kencan nih men Tapi tiba-tiba Seiyun keinget kalimat Yang ada di puisi Chan Hong Dan menjelaskan Tentang kalimat itu Seiyun bilang Kalau kalimat itu Adalah kalimat terakhir Yang dikirim Sochung Ke dia Sebelum Sochung meninggoy Selain itu Seiyun juga ngasih tau Kalau Sochung Sempet ninggalin HPnya Diloker Seiyun Sebelum dia meninggoy Sebenernya Dia gak berani Ngungkapin rahasianya itu Tapi Karena Seiyun mulai Percaya sama Chan Hong Akhirnya Dia pun mau Mengatakan semuanya Dan saat itu Dia juga Ngasihin HP itu Ke Chan Hong Dan sesampainya Di rumah Chan Hong Langsung ngasih tau Kyung Pyo Tentang HP itu men Tapi Kyung Pyo malah ketakutan Dan berniat ngasih HP itu Ke Don Hyuk Biar semua masalah Cepet kelar Tapi Chan Hong Berusaha ngantin Kyung Pyo Karena Chan Hong takut Kalau nanti Seiyun dapat masalah Apesnya lagi Saat itu Don Hyuk juga Balik menghubungi Chan Hong Buat ngebahas tentang Kontrak yang akan Mereka sepakati Seketika Kyung Pyo pun Ketakutan Dan berniat Ninggalin Chan Hong Sampai tiba-tiba Kyung Pyo Dapet ide Dan mereka pun Mulai berencana Buat ngebongkar Kasus insiden Sojung itu Mereka memulai Dengan ngehik akun Media sosial Sojung Dan mencari Seseorang yang terakhir Kali bersama Sojung Dan gak perlu Waktu lama Kyung Pyo berhasil Menemukan orang itu Beserta informasinya Men Dan mereka Juga berniat Untuk pergi Menemuinya Di keesokan hari Chan Hong Amma Kyung Pyo Terlihat sedang berada Di UKS Dan berpura-pura sakit Agar dapat izin pulang Eh lah Kok tiba-tiba Don Hyuk nongol Seketika Chan Hong Shock tuh Soalnya Dia ngerasa gak Ngajak Don Hyuk Ternyata Kyung Pyo lah Yang ngajak Don Hyuk Buat ngebantu Nyariin pria itu Lalu Setelah mereka Berhasil mendapatkan Ijin pulang Mereka langsung Berangkat mencari Keberadaan orang itu Di sebuah Universitas kelas seni Sampai gak lama Setelah mereka Menunggu di dalam kelas Akhirnya Chan Hong Ngeliat pria itu Men Seketika Don Hyuk pun Jadi keinget Amma perkataan Seseorang yang pernah Diajar Kalau orang yang Terakhir kali Amma Dek Sojung Pengatato di kakinya Tapi Saat itu Mereka belum bisa Mastiin Soalnya Tiba-tiba aja Dosen seni Di kelas itu Masuk Baru deh Pas kelas seni Kelar Chan Hong pun Nyoba nyamperin Itu cowok Buat nanyain Tentang Dek Sojung Namun Begitu denger Nama Sojung Lekat itu cowok Kaget men Alhasil Chan Hong pun Beranggapan Kalau itu cowok Kenal sama Sojung Tanpa pikir panjang Chan Hong langsung Ngasih kode ke Don Hyuk Sehingga Don Hyuk pun Langsung berlari Dan Ngeajar itu cowok men Tapi Pas mereka Ngeliat kaki itu cowok Lekat gak ada Tatonya Sedangkan tanpa disadari Ternyata mereka berada Di tengah-tengah lapangan Yang saat itu Lagi ada pertandingan Amerikan football Di kebukin berjama Ada tuh mereka Sampai pas Chan Hong jatuh Tanpa sengaja Hapai Sojung Juga ikutan jatuh men Dan begitu Don Hyuk Ngeliat kejadian itu Dia ngerasa Kesel aja Karena Ngerasa diboongin Atau Chan Hong Di sisi lain Dek Mira yang lagi Asyik chattingan Atau temen medsosnya Tiba-tiba Dikejutkan dengan Sebuah pesan Dari seseorang Yang bernama Mitra Yang isinya Adalah sebuah tuduhan Jika Mira lah Yang ngebunuh Sojung Kali ini Kita dibawa kembali Ke masa Don Hyuk Sedang berada Di penjara men Saat itu Dia lagi Dijenguk sahabatnya Yang ternyata Dia adalah Sang Pil yang sekarang Jadi anak buah Si Tante Di situ Sang Pil Ngasih tau Don Hyuk Mengenai postingan Sojung Yang seolah Menjual diri Di website Kencan online Tapi Don Hyuk gak percaya Gitu aja Karena dia tau Kalau di Sojung Gak mungkin Ngelakuin hal kayak gitu Namun Sebagai sahabat Sang Pil nyoba Ngeyakinin Kalau postingan itu Bener-bener ditulis Sojung sendiri Terus Bilang kalau Sojung Bukan cewek baik-baik Ngedenger itu Don Hyuk pun Naik pitam Sampai hampir Ngegibeng Sang Pil Tapi Dipisah sama petugas jaga Dan mulai saat itulah Persahabatan mereka Telah rusak Bahkan mulai Bermusuhan men Balik ke masa kini Don Hyuk ama Chan Hong Lagi di kantor polisi Karena abis dilaporin Cowok yang abis Mereka pukuli Gak lama Orang tua Chan Hong Dateng dan Langsung shock tuh Ngeliat muka anaknya Yang penuh liku-liku Tentu aja Don Hyuk pun Segera minta maaf Ke orang tua Chan Hong Karena menyadari Kalau semua itu Adalah kesalahan dia Jadi Walaupun Chan Hong Sama sekali gak bersalah Tapi dia mau menanggung Semuanya Dan meminta Ortunya Buat menjamin Don Hyuk Dan begitu bebas Mereka pulang nih Tapi Di tengah perjalanan Ortunya Chan Hong Nyuruh Don Hyuk Nginep di rumahnya Soalnya Udah larut malem Bahkan Pas udah di rumah Don Hyuk disambut Sama Ortunya Chan Hong Dengan sangat hangat men Kelar makan Chan Hong yang keliatan Gak begitu suka Dengan adanya Don Hyuk Di rumahnya pun Buru-buru ke toilet Buat curhat ke Kyung Pyo Lewat chat gitu Karena faktanya Kyung Pyo berhasil kabur Pas Don Hyuk Sama Chan Hong Dibawa ke kantor polisi Dan hal itu Tentu aja bikin Chan Hong Kesel Karena Kyung Pyo Gak nolongin dia Namun Begitu Chan Hong Balik ke kamar Tiba-tiba Don Hyuk langsung Memberondong dengan Ribuan pertanyaan Karena dia kesel Udah dibohongin Perial HP Sojung Dijelasin dia tuh Amah Chan Hong Kalau HP itu Dia dapet dari Dek Seiyun Dimana Waktu itu Sojung sengaja Naruh HPnya Di locker Seiyun Sebelum dia meninggoy Gak denger itu Ekspresi Don Hyuk pun Langsung berubah 177 derajat Dan gak jadi marah Amah Chan Hong Bahkan Dia malah ngerasa Kasian tuh Amah Dek Seiyun Soalnya Dia berpikir Pasti saat ini Dek Seiyun Ngerasa disalahkan Karena Bahwa HP Dek Sojung Besoknya Don Hyuk sama Chan Hong Lagi ikut pelajaran Sastra lagi Ceritanya Sampai gak lama Kyung Pyo Manggil Chan Hong Amah Don Hyuk Untuk menjalani hukuman Ngebersihin ruangan kotor Di sekolah Gara-gara mereka kemarin Ketahuan bolos Dan pura-pura sakit Nah Pas mereka bertiga Di sebuah ruangan Mereka ngebahas lagi tuh Soal kencan online Sojung Kyung Pyo Beranggapan Kalau Sojung Udah dijebak Seseorang Don Hyuk Akhirnya nimpalin Apa mungkin Dek Sojung Dibiu seseorang Biar gak sadar Jadi Tuh orang bisa Bebas ngefoto Dan mengeksploitasi Bodidek Sojung Atas dasar asumsi Itulah Don Hyuk pun Ngomanduin yang lain Untuk segera Ngebersihin ruangan kotor itu Biar hukumannya cepat selesai Dan bisa nerusin Ngungkap masalah Sojung Dan Begitu kelar Don Hyuk nyamperin Chan Hong Buat nunjukin Selembar kertas Yang berisi tentang postingan Yang pernah di upload Sojung Di website kencan online dulu Soalnya Don Hyuk masih belum bisa percaya Kalau itu adalah tulisan Sojung Meskipun Foto dan IP addressnya sama Dan abis ngebaca tulisan itu Chan Hong jadi punya Pemikiran yang sama Kayak Don Hyuk Nah Pas Chan Hong balik ke kelas Lah kok langsung disambut tuh Atau Dek Seiyun Yang jelas Dek Seiyun khawatir Karena pacar kamretnya itu Gak pernah masuk kelas seni Semenjak Dek Seiyun Ngasih nape Sojung ke dia Tapi Abis kena spik-spik Kelas kadal dari Chan Hong Dek Seiyun Jadi kelepek-kelepek lagi tuh men Apalagi Karena dia salah ngira Kalau Chan Hong gak bisa ikut kelas seni itu Gara-gara jadi penulis paruh waktu Dia malah bangga-bangga sendiri tuh Amat Chan Hong Padahal Chan Hong gak bisa dateng ke kelas seni Ya karena gak punya duit Nah Pas Chan Hong lagi ngumpulin tugas puisinya Ke Pak Guru Sastra Beliau bangga banget tuh Soalnya Puisi yang dia tulis semakin hari Makin bagus Karena itu Pak Guru cerita Kalau dulu Sojung juga seorang penulis yang hebat Dan semua karya puisinya Bagus-bagus Beliau juga nunjukin puisi-puisi yang pernah dibuat Sojung Biar bisa dipelajari Chan Hong Dan malemnya Chan Hong pun Ngebaca puisi-puisi Sojung Sampai kemudian Dia menyadari Kalau ada yang aneh Dari puisi yang ditulis Sojung Seketika Chan Hong pun Langsung bergegas pergi Ke rumah Don Yuk Dan sesampainya disana Dia langsung ngasih tau Don Yuk Kalau postingan yang di-upload Sojung Di website Kencan Online itu Ternyata emang bukan tulisan Sojung sendiri Dijelasin dia tuh sama Chan Hong Sekaligus Nyocokin tulisan yang ada di postingan itu Sama puisi yang ditulis Sojung Dan Ternyata Emang banyak sekali perbedaan Di antara tulisan itu men Dan oleh karenanya Chan Hong pun Jadi semakin yakin Kalau postingan itu Emang bukan tulisan Sojung Tapi tulisan orang lain Dalam momen itu Chan Hong juga ngasih Salah satu puisi karya Sojung Ke Don Yuk Agar dia baca Karena Chan Hong tau Kalau puisi itu Nyeritain tentang Don Yuk Lalu sebelum Don Yuk ngebaca puisi itu Dia nyuruh Chan Hong nunggu di luar Dan begitu Don Yuk ngebaca Tangis pun pecah men Oke Kelara baca puisi Sojung Don Yuk pun bersiap Nganter Chan Hong pulang Tapi Chan Hong minta diantar ketemuan Nama Dek Seiyun Karena mereka udah janjian Dan semenjak itulah Mereka berdua Mulai semakin akrab men Nah Begitu Don Yuk pergi Chan Hong sama Seiyun Mulai jalan nih ceritanya Ngobrol tipis-tipis lah ya Sambil dibumbuin Gombalan-gombalan Dari Chan Hong Leku tiba-tiba Dari arah belakang Mobil ayah Seiyun Nongol men Seketika Pasangan muda-mudi ini Pun nyari tempat ngumpet Dan malah berujung Indah-indahan men Menggunting Dalam lipatan Keisukan harinya Di sekolah Don Yuk sama Chan Hong Ngebahas lagi Soal siapa yang Sengaja nulis postingan itu Pake nama akun Sojung Disini Chan Hong beranggapan Kalau seseorang itu Adalah salah satu murid Di sekolahnya Soalnya Dalam postingan itu Ada petunjuk yang Mengarah ke murid-murid Di sekolah mereka Karena itulah Mereka pun berencana Untuk segera Mengungkap pelaku itu Dan sebagai langkah awal Mereka menemui Guru sastra Untuk meminjam Kumpulan puisi lama Dari kelas mereka men Tapi gak diijinin Tuh sama pak guru Soalnya Berkas puisi-puisi itu Adalah dokumen rahasia Tentu aja Don Yuk pun Langsung beradaptasi Dari situasi Dengan ngalihin Perhatian pak guru Agar Chan Hong Bisa ngambil Puisi-puisi itu Awalnya Usaha itu Hampir gagal Karena pak guru Mulai curiga Namun untungnya Dengan kerjasama yang epik Misi mereka pun Sukses Sampai pas di malam hari Dengan keahliannya Chan Hong mulai menganalisis Setiap tulisan-tulisan puisi Dari semua murid Yang ada di sekolah itu Dengan dibantu Don Yuk Amak Yung Piumen Hingga sampailah Pada momen dimana Dia mulai curiga Dengan tulisan Mira Karena Nih setiap kalimat Yang Mira tulis Sama seperti kalimat Yang ada di dalam Postian kencan online Malam itu men Nah Suatu ketika Karena udah janjian Chan Hong Kencan nih Amah Dek Seyun Dalam momen itu Dia berniat menanyakan Soal Mira Ke Dek Seyun Namun Karena Seyun bilang Kalau dia sama Mira Udah jarang berkomunikasi Dan mulai terlihat renggang Chan Hong pun Mengurungkan niatnya Dan lebih milih Menikmati waktu berduanya Bersama sang pujaan hati Hingga akhirnya Nyeruput terus Yang edit ngiler nih bos Keesokan harinya Chan Hong yang jalan Di lorong kelas Ngeliat Doyok lagi Ngebully murid lemah tuh men Bahkan Dia juga ngeliat Kipli yang saat itu Berniat mau Ngehabisin Doyok Seketika Chan Hong pun Langsung berlari Dan ngantiin Aksi Kipli Namun Begitu berhasil Nyegat Doyok malah berniat Mau ngajar Kipli men Untung aja Don Yuk Segera muncul Dan langsung nendang Doyok Dia juga nyuruh Doyok Untuk berterima kasih Ke Chan Hong Karena udah nolongin Bahkan Saat itu Doyok bener-bener Dipermalukan Di depan umum Atau Don Yuk men Dan akibat dari Kejadian itu Tangan Chan Hong pun Terluka Dan dia harus Segera dibawa Ke UKS Namun pas ada Di UKS Kipli tiba-tiba Nyamperin Dengan maksud Untuk berterima kasih Karena udah Nyelamatin dia Lalu sebelum pergi Kipli ngasih tau Kalau sebenernya Doyok lagi nyariin HPnya Sojung Ngedengar itu Chan Hong pun Langsung menemui timnya Buat ngecek Isi HP itu Sekilas sih Isi itu HP Emang gak ada yang Mencurigakan Tapi Begitu di cek lagi Ternyata Ada dua aplikasi Kalkulator di dalam HP itu men Dan anehnya Salah satu Kalkulator itu Ada passwordnya Hingga begitu Mereka berhasil Ngebuka Ditemukanlah Sebuah video Yang dulu pernah Direkam Terima sama Sojung Ternyata Video itu Tentang perdagangan Cewek yang dilakukan Oleh si Tante Men Dan karena Video itu pula HP Sojung Sangat dicari-cari Sama geng Tante Setelah Mengetahui semua itu Donnyuk menarik Kesimpulan Bahwa penyebab Gak langsung Dari insiden Sojung Adalah Si Tante itu Men Karenanya Donnyuk pun berniat Untuk balas dendam Tapi niat itu Ditolak Emma Chan Hong Karena menurutnya Itu terlalu berbahaya Dan dia gak mau Kalau Seyun Terjadi terlibat Hingga sedikit Perdebatan pun Terjadi Di antara mereka Di sisi lain Si Tante lagi Kesel sama Sang Pil Karena sampai saat ini Dia masih belum bisa Nemuin tuh HP Ditambah lagi Hari pemilihan Wali kota Udah makin deket Karena gak pingin Kalau video di HP Sojung Bisa bikin namanya rusak Saat dia menjabat Sebagai wali kota Si Tante pun Ngewanti-wanti Sang Pil Agar segera Nemuin tuh HP Oke Balik ke sekolah Kali ini Mira tiba-tiba Nyamperin Seyun Lalu minta foto Bareng gitu men Tentu aja Chan Hong Jadi makin curiga dong Adana usut Punya usut Ternyata Semua itu Mira lakukan Karena dia disuruh Seseorang melalui Akun yang bernama Mitra Dia ketahui Kalau si akun Mitra itu Ngancem Jika Mira gak mau Ngirimin foto-foto Seyun Maka dia bakal ngebongkar Semua yang udah Mira lakukan Ke Sojung Dan karena ancaman itulah Mira jadi ketakutan men Dia terpaksa menuruti Semua permintaannya Namun tanpa Mira sadari Ternyata Chan Hong Udah mergokin Di belakangnya Nah Karena Mira gak mau Nyerahin HPnya Chan Hong pun Langsung ngungkapin Sebuah fakta Kalau postingan dari akun Sojung Yang ada di website Kencan online itu Adalah Tulisan Mira Dengan gestor yang menunjukkan Salah tingkah Mira berusaha menepis fakta itu Dan mutusin buat cabut Namun siapa sangka Pas dia mau keluar Malam harinya Seyun sama Chan Hong ngobrol dua mulut Di sebuah cafe nih ceritanya Tapi bukannya mesra-mesrahan Seyun malah ngajuin banyak komplain ke Chan Hong Karena banyak yang udah dirahasiain dari dia Termasuk soal Mira Dan karena saat itu Mira juga Susah dihubungi Seyun pun Makin tambah bete Dan langsung cabut Ninggalin Chan Hong Sampai tiba-tiba Dia dapet telepon dari rumah sakit Yang ngasih tau Kalau dek Mira Lagi dirawat disana men Siapa sangka Ternyata Saat itu Mira mencoba Mengakhiri hidupnya Namun masih berhasil diselamatkan Dan kondisinya pun Kini mulai membaik Dengan ditemani dek Seyun Disitu Mira mulai mengungkapkan semuanya Kalau dia sebenernya Cuma pengen dapet perhatian Dari Seyun Jadi Semenjak Seyun sahabatan Amah Sojung Mira ngerasa Kalau dia gak pernah Dianggap amah Seyun Karena itulah Mira mulai bikin gosip Agar Sojung Dijauhi semua temen-temennya Di sekolah Mira sendiri Gak tau Bakal jadi kayak gini Dan sekarang Mira hanya bisa Menyesali Semua perbuatannya men Di sisi lain Donjuk pergi ke sebuah dermaga Karena dia sempat dapet informasi Dari Kibli Kalau Doyok selalu melakukan Pertemuan dengan geng Tante Setiap hari Rabu malam Di tempat itu men Dan bener aja Saat itu Donjuk melihat Doyok Dan siswa beranda lainnya Lagi dihukum Anak buah si Tante Karena Mereka gagal Ngedapetin HP Sojung Sampai kemudian Donjuk mendadak syok Karena ngeliat sang pil Sahabat lamanya Ternyata kini malah berbalik Jadi musuhnya Tanpa banyak mikir Donjuk pun Ngajak Chan Hong ketemuan Buat ngasih tau Tentang masalah itu Seketika Chan Hong makin tambah bingung Dan berniat Ngelaporin masalah itu Ke polisi aja Tapi dicegah tuh Amah Donjuk Disini Donjuk ngebujuk Chan Hong Agar mau ngebantu dia lagi Dan nganggap Donjuk Sebagai temannya Eh Lah kok Chan Hong malah ketawa Terus Bilang kalau sebenernya Dia gak pernah Bener-bener nganggap Donjuk Sebagai temen Wah selama ini Dia ngelakuin semua itu Cuman karena terikat kontrak Amah Donjuk Gak denger itu Reflek Donjuk pun Beraksi men Lalu Begitu suasana udah tenang Chan Hong pun menghibur diri Dengan sebuah permainan Papa nama Yang dirangkai Menjadi sebuah kalimat puisi Chan Hong juga ngasih tau Kalau dulu Sojung ama Seyun Sering memainkan permainan itu Namun menariknya Pas mereka ngeliat Beberapa papa nama Di sekitar tempat itu Ternyata Papa nama yang mereka lihat Mempunyai sebuah kata Yang berhubungan Dengan kalimat yang ditulis Dek Sojung Sebelum dia meninggoy men Menyadari hal tersebut Mereka pun jadi tahu Kalau kalimat itu Adalah sebuah kode Yang menunjukkan Sebuah lokasi Dimana Dulu pernah dijadikan Tempat untuk Ngelecein Sojung Tanpa pikir panjang Mereka berdua pun Langsung bergegas Menyusuri tempat itu Dan ternyata Tempat itu Adalah markas besar Si Tante dan para Anggota gengnya men Karena itulah Mereka berdua pun Langsung diajar Habis-habisan Tuh sama mereka Dan begitu mereka berdua Diserahkan ke hadapan Tante Dia pun Berterima kasih Ke mereka berdua Karena udah mau Datang ke tempatnya Dengan inisiatif Mereka sendiri Tanpa banyak Pasir-pasir lagi Si Tante Langsung nanyain Keberadaan HP Sojung Chan Hong Sebenernya udah Berniat mau ngasih tau Tapi Lagi-lagi Dicegah sama Don Hyuk men Tentu aja Si Tante jadi kesel Dan berniat Mau ngabisin Don Hyuk Sampai tiba-tiba Tante teringat Sihun Yang ternyata Dek Sihun juga Udah disekap Sihun sama Anggota gengnya men Dengan Dek Sihun Sebagai senjatanya Tante pun Ngancem mereka Kalau mereka Nggak mau ngasihin Tuh HP Dia bakal ngehabisin Mereka berdua Terus ngejual Dek Sihun Sebagai pemuas Para hidung belang Tapi Kalau mereka nyerahin Tuh HP Tante janji Bakal langsung Ngebebasin mereka Nah Dikalah Kepimbangan Melanda Tiba-tiba Don Hyuk ngeliat Sosok Dek Sojung Yang lagi minta Tolong ke dia men Dan karena Nggak ada pilihan lagi Akhirnya Don Hyuk Sendiri yang ngasih tau Geberadaan Tuh HP Ke si Tante Nggak denger itu Tante pun Langsung memerintahkan Sampil Pergi ke rumah Don Hyuk Untuk mengambil HP itu Sesampainya disana Sangpil langsung Ngebuka brand Kes Don Hyuk Yang ternyata Isinya nggak cuma HP itu doang men Tapi Sangpil juga ngeliat Foto kebersamaannya Dengan Don Hyuk dulu Seketika Perasaan Sangpil pun Berkecamuk Karena rasa bersalahnya Udah mengkhianati Sahabatnya sendiri Di sisi lain Kyungpyo lagi nyoba Ngehibur Demira Walaupun kenyataannya Dia masih terlihat Sangat depresi Dan ngerasa Sangat bersalah Atas semua perbuatannya Saat itu Kyungpyo nggak Enti-entinya Ngasih semangat Biar Mira Bisa hidup normal Kayak dulu lagi Dan dalam momen itu Kyungpyo pun Menguatkan tekat Untuk mengungkapkan Isi hatinya Ke Dek Mira Namun anehnya Gara-gara denger Ungkapan isi hati Kyungpyo Dek Mira Kini jadi mau bicara lagi Men Sampai tiba-tiba aja Kyungpyo dapet kabar Dari ibu Chan Hong Kalau Chan Hong Menghilang Dan gak bisa dihubungi Seketika itu juga Kyungpyo pun Langsung bergegas Untuk mencari Keberadaan Chan Hong Oke Balik ke Chan Hong Akhirnya Si Tante udah berhasil Ngedapetin HP Yang selama ini Dia cari-cari Dia pun Langsung nyuruh Anak buahnya Buat ngancurin tuh HP Hingga akhirnya Dia bisa sangat lega Karena barang bukti Kejahatannya Kini udah musnah Namun Siapa sangka Gak kayak penjahat-penjahat Pada umumnya Si Tante ini Ternyata menempatin janjinya Dan langsung Membebaskan mereka Men Nah Pas lagi jalan keluar Lakuk mereka Papasan sama Anak buah si Tante tuh Dan tanpa sengaja Saat itu Don Yuk melihat Salah satu anggota Gang itu Punya tattoo Di kakinya Seketika Don Yuk pun Langsung berlari Ngajar tuh cowok Karena dia ingat Sama ciri-ciri orang Yang terakhir kali Ketemu sama Sojung Namun apesnya Pas Don Yuk Ngajar tuh cowok Para anggota yang lain Mendadak muncul Hingga pergedebukan Timpang sebelah pun Tak terhindari Tapi siapa sangka Sampil tiba-tiba Nongol dan langsung Ngajar semua Anggota geng itu Men Dia juga nyuruh Don Yuk dan yang lain Untuk segera kabur Eh lah kok Don Yuk Malah kesel Karena seolah-olah Sampil bertindak Layaknya masih Sahabatan kayak dulu Walau begitu Sampil masih kekenyuruh Mereka pergi Hingga dia pun Harus merasakan Bawa geman berjamaah Dari para gang itu Karena udah Ngehianatin mereka semua Singket cerita Chan Hong CS pun Berhasil keluar Dari tempat itu Lalu Karena gak tega Ngebiarin Dek Seyun pulang sendirian Dianterin Deku sama Chan Hong Tapi Pas di tengah jalan Dek Seyun malah Pengen pulang sendiri Karena dia gak mau Ntar orang tuanya Tahu permasalahan Yang dia alami hari ini Dan abis saling ngasih Pengertian Pasangan muda-mudi Yang lagi dilanda Badai es mara ini pun Jadi semakin Tambah sayang Masih pacaran sih Belum mikirin Belanja bulanan Oke lanjut Sesamanya di rumah Orang tua Chan Hong Yang sangat khawatir itu pun Terkejut karena Ngeliat keadaan Chan Hong Yang babak belur Kedua orang tuanya Ngira Kalau itu adalah Perbuatan Don Yuk Dan mereka berniat Mau bikin perhitungan Tentu aja Chan Hong pun Buru-buru ngejelasin Kalau ini bukan Perbuatan Don Yuk Tapi Karena ortunya Masih ngeyel Dengan seginap keberanian Chan Hong Negesin ke ayahnya Agar gak ikut Campur dalam Masalahnya itu Soalnya Ada hal yang Emang gak bisa Diajelasin Dan harus tetep Dirahasiakan Seketika Kedua orang tuanya pun Hanya bisa terdiam Mereka semua pun Kembali sekolah Seperti biasa Dan Sepulang sekolah Chan Hong Amat Yung Pyo Berniat ngegim ke warnet Buat refreshing gitu lah ya Namun Siapa sangka Tiba-tiba Petugas kepolisian Nangkep Yung Pyo Yang tentu aja Bikin dia jadi kebingungan Oh dia gak ngerasa Ngelakuin kesalahan apapun Ngeliat itu Chan Hong pun Berusaha buat nahan Tapi apalah daya Petugas tetep ngebawa Kyung Pyo men Nah Sesampainya di kantor polisi Ternyata Kyung Pyo dapet tuduhan Atas akun palsu Yang dia buat Di sosial media Ya walaupun Kyung Pyo udah ngejelasin Kalau semua itu Cuman kesalahpahaman Petugas tetep gak mau tahu Dan nganggep Kalau Kyung Pyo Udah ngelanggar hukum Bahkan Petugas itu malah Menuduh Kyung Pyo Adalah orang yang udah bikin Sojung meninggoy Sekaligus Sang pemilih akun Yang bernama Mitra Begitu Kyung Pyo Dibawa masuk ke dalam sel Semua temen-temennya Akhirnya ngejenguk men Namun anehnya Si Kyung Pyo ini Tetep ngerasa tenang Walaupun udah dituduh Sebagai pemilih akun mitra Bahkan Dia malah pamer Ke temen-temennya itu Kalau dia sama dek Mira Udah jadian Efek udah lama ngejomblo kali ya Gak lama Dunyuk sama Chan Hong pun Langsung berbicara Empat telinga Disini Mereka ngebahas tentang Keganjilan yang mereka rasakan Atas kasus penangkapan Kyung Pyo ini Soalnya Saat itu Kyung Pyo ditangkep Bahkan tanpa adanya Surat perintah Hal ini menunjukkan Kalau pihak kepolisian Sangat yakin Jika Kyung Pyo Adalah pelaku sebenarnya Tentu aja Chan Hong langsung ngebantah Karena dia sangat tahu Kalau Kyung Pyo Gak bersalah Atas dasar itulah Mereka berdua pun Bertekad Untuk mencari Dan membongkar Siapa pelaku yang sebenarnya Dan usut punya usut Ternyata Si tan telah Dalang dibalik Kasus penangkapan Kyung Pyo itu men Saat itu Tante minta Agar Kyung Pyo Segera dipindahin Ke kantor polisi pusat Karena sebenarnya Dia takut Kalau Dunyuk Dan temen-temennya Berhasil ngungkap Kebenerannya Yang nantinya Malah bakal jadi Bumerang bagi dia Besoknya Karena kabar tersangkapnya Kyung Pyo udah nyebar Semua temen-temen sekolahnya pun Mulai ngegosipin dia Men Di saat itulah Chan Hong tiba-tiba Ngeliat sosok dek Sojung Di hadapannya Dan dia pun jadi ngerti Gimana perasaan yang dulu Pernah dialami Sojung Saat dia digosipin Banyak orang Seketika Jiwa kebenaran Chan Hong pun Merontah-rontah Men Gak lama Mira sama Seiyun Rapat bareng Tuh sama Chan Hong Dan Dunyuk Disini Mira ngejelasin Kalau dulu dia Pernah melakukan Sebuah obrolan Di forum online Sama akun Yang bernama Mitra Mira juga bilang Kalau saat ini Akun yang bernama Mitra itu Ternyata udah tau profilnya Padahal Sebelumnya Mira Gak pernah ngasih tau Ngedenger itu Dunyuk dan Chan Hong pun Beranggapan Kalau pemilik akun Mitra itu Pasti salah satu temen Yang sekelas dengan mereka Karena itu Malam harinya Chan Hong pun Mulai menganalisis Untuk mencari tau Pemilik akun Mitra Yang sebenarnya Mulai dari bahasa Hingga kebiasaannya Men Keesokan paginya Sebelum berangkat sekolah Sehun menyempatkan diri Untuk berziarah Ke makam Sojung Namun saat berada Di sana Dia ngerasa Kalau ada seseorang Yang ngikutin gitu Nah Karena penasaran Sehun pun langsung Berbalik mengikuti Seseorang tersebut Secara diam-diam men Eh Lah kok malah ketahuan Dan pria itu Juga langsung Ngancam Sehun Dan siapa sangka Ternyata Pria itu adalah Kipli Teman sekelas mereka sendiri Karena udah ketahuan Dan gak bisa kabur Kipli pun Akhirnya ngaku Kalau emang dia Si pemilik akun mitra itu Dia juga ngaku Kalau dialah yang dulu Udah nyerahin Dek Sojung Ke cengkraman tante Ngedenger itu Sehun pun Kaget Seolah tak percaya Men Kalau si Kipli ini Tega ngelakuin Hal itu Ketemanya sendiri Dan abis ngasih tau semuanya Kipli ngancem Dek Sehun lagi Agar gak ngikutin dia Terus Langsung cabut dari situ Seketika Tangis Dek Sehun pun Pecah men Dan faktanya Tujuan Kipli berada di tempat itu Adalah untuk melakukan pertemuan Dengan anggota geng tante Yang mana Anggota geng itu Meminta semua data Murid-murid cewek Yang pernah dijual Sementara Sehun yang masih penasaran Dengan apa yang dilakukan Kipli Akhirnya mutusin masuk Ketempat itu men Dan pas Dek Sehun Memasuki tempat itu Tiba-tiba Chan Hong sama Donnyung dateng Mereka pun Menyusuri tempat itu Bersama-sama Untuk mencari Keberadaan Kipli Namun secara mengejutkan Mereka malah menemukan Tubuh Kipli Yang dalam keadaan Berkelantungan men Seketika Chan Hong dan Donnyuk pun Langsung bergegas Nolongin dia Eh Bukannya berterima kasih Udah ditolongin Lah kok Kipli malah kesel tuh men Karena faktanya Saat itu dia emang berniat Untuk mengakhiri hidupnya Ngedenger itu Dan Yud pun Menjadi gerah men Dia gak bakal Ngebiarin Kipli Mokat gitu aja Karena Dia masih pengen tahu Alasan Kipli Yang tega ngelakuin hal itu Kedek Sojung Tapi Kipli tetap bersikeras Akan mengakhiri hidupnya Namun sebelum itu Dia mulai nyeritain Semua masalahnya Dimana Selama ini Dia ngerasa iri Dengan semua temen-temen sekolahnya Yang punya sahabat deket Sedangkan dia sendiri Gak punya satu pun temen Ditambah lagi Dia juga sering jadi Bahan bulian doyok Tapi murid-murid lain Sama sekali gak ada Yang peduli sama dia Karena itulah Kipli pun jadi gelap mata Sampai-sampai Dia tega ngerusak Hubungan semua Temen-temen sekolahnya Seketika Kali ini Chan Hong langsung Turun tangan nih men Dia ngasih Petua-petua bijak Alam Mario teduh Tapi Malah bikin Kipli Mewakin ngerasa bersalah Dan bersikeras Untuk mengakhiri hidupnya Sampai tiba-tiba Doyuk Ngehentiin dia Hingga akhirnya Mereka semua pun Berhasil ngebuat Kipli tersadar Dan menyesali Semua perbuatan Yang udah dia lakukan Waktu pun berlalu Dengan kunceng Setelah semua peristiwa Yang dialami Chan Hong pun Mulai kembali Ke kehidupan normalnya Bersama kedua orang tua Yang sangat Menyayanginya Di saat yang sama Ternyata Juga disiarkan Sebuah berita Tentang penangkapan Si tante Dimana Semua kasus Perdagangan wanita Yang dia lakukan Ternyata Udah kebongkar Singkat cerita Kini Doyuk juga berniat Untuk pulang ke rumah Orang tuanya Saat itu Chan Hong ngebantu Doyuk ngelmasi Semua barang-barang Yang ada di kontrakannya Dan sebelum mereka berpisah Chan Hong minta Doyuk Untuk memeluknya Seraya berpesan Agar Doyuk Mau memaafkan Semua kesalahannya Sendiri Agar Sojung Bisa pergi dengan tenang Ngedengar itu Seketika Tangis Doyuk pun Tak terpendung lagi Men Beberapa waktu kemudian Doyuk lagi ngejenguk Sahabat lamanya Yaitu Sang Pil Di penjara men Ternyata Saat itu Mereka udah sahabatan lagi Seperti sedia kalah Hingga kemudian Tamat Happy ending Dan kalau ada yang request film Untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax